Baik, kali ini kita akan belajar membuat menu link atau hyperlink pada powerpoint Sehingga kita lebih mudah untuk menjalankan powerpoint dengan cara menambahkan penuh Terlebih dahulu kita buat halaman utama Lalu kita buat tombol ya disini, kita akan membuat tombol masuk Oke, setelah itu kita sekarang akan membuat halaman yang kedua Ini akan saya buat tiga halaman ya Kita kasih menu terlebih dahulu Kita kasih tombol, ya kita buat tombol seperti biasa Kita menggunakan fasilitas yang ada yaitu kotak ya Misalnya ini saya akan berikan teks kembali gitu Lalu saya copy Kita taruh di bagian kanan sekarang Lalu kita isi dengan lanjut Dan kita buat tombol kembali Kita perkecil Oke, dan kita sekarang akan taruh di bagian kanan juga Lalu bagian tombol Selanjutnya kita buat halaman yang ketiga Kita copykan saja menu-menu yang ada di halaman kedua Biar lebih cepat Dan nanti tentunya kita bisa edit kontennya Oke, sekarang kita akan memberikan keeper link atau link menu pada halaman pertama Kita lebih dahulu berikan kata-katanya agak tidak sabar ya Antara halaman kedua dan ketiga Oke, sekarang kita berlilik Kita klik pada yang akan kita berlilik Lalu kita sekarang masuk pada insert Insert, oke Lalu kita arahkan pada action Kita cari action, oke Lalu disitu kita cari hyperlink Yang nomor dua ini Lalu kita cari yang slide Lalu kita arahkan slide Meluju ke slide keberapaan Jadi kita arahkan ke slide kedua Oke, lalu selesai Sekarang kita lanjutkan yang bagian kedua ini Yaitu ini akan kita beri hyperlink juga Action Ya insert ya, jangan lupa Lalu action Lalu kita cari yang kembali Profuse ya Di bagian atas ini Oke, ini Sekarang kita lanjutkan yang next Kita sama ya, action Lalu kita cari yang next slide Oke Lalu yang terakhir adalah keluar Kita sama ya, prosesnya Kita action Lalu ini perlilik Kita arahkan pada end soul Oke, selanjutnya adalah yang terakhir Yang ketiga Sama, kita buat seperti yang kedua Kita berikan action Lalu next Ini profuse ya Oke, lalu yang terakhir adalah end Oke Oke, sekarang kita coba teman-teman Kita show ya Yang pertama Oke, kita masuk sekarang Tetapi kalau kita klik di bagian yang lain Ya ini sudah berjalan Ada satu yang membuat kita Tanya-tanya Ketika kita klik di bagian yang lain Maka dia secara otomatis Menuju ke bagian selanjutnya Maka dia secara otomatis menuju ke bagian selanjutnya Oke, itu saja teman-teman Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih telah menonton